Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Rusudiamar Pada kesempatan kali ini, video yang kami sampaikan tentang tutorial singkat peringkasan pengisian EDM, RKAM bagian pendapatan dan belanja untuk part kedua. Jadi, disini yang pertama, teman-teman selesai mengisi EDM tahun 2022 dan dikirim disetujui di akun Kepala Madresa. Yang kedua untuk masalah isian EDM, isi sesuai bukti real yang ada pada Madresa, jika memang tidak ada tidak perlu dipaksakan ada untuk buktinya. Isi secara jujur atau transparan sesuai dengan kondisi real atau kenyataan tadi yang ada pada Madresanya masing-masing sebab fungsi EDM, salah satunya untuk mengevaluasi kekuatan atau kelebihan dan kekurangan yang ada pada Madresa itu sendiri untuk kegiatan utama yang bisa dikatakan wajib dipilih atau ada yang sifatnya rutin antara lain 3.2.1 laksanaan KBM kegiatan belajar mengajak 8.2.1 penyediaan beban pengasional Madresa atika, listrik, telepon air, keamanan, kebersihan, dan lain-lain sebagainya 3.2.1 jika ingin mengevisi kegiatan pada EDM yang sudah disetujui kepala klik bata per setujuan terlebih dahulu dan setelah itu dirubah yang mana yang ingin diperbaiki dengan pulang seperti biasa atau seperti semula caranya misalnya disini teman-teman sudah disetujui ini kami masuk EDM dengan akun kepala di bagian dari PO EDM untuk melakukan pembatalan klik lanjut perifikasi silahkan nanti klik bata per setujuan ubah yang mana yang ingin diperbaiki setelah selesai diperbaiki kirim seperti biasa untuk masalah pengisian RK pendapatan atau pagu isi sesuai dengan pagu yang ada atau ikuti arahan dari tim inti kabupaten pengepinsi dan pusat karena teman-teman untuk pasca BIMTEK kemarin bagi madrasah yang mengikuti BIMTEK ada arahan dari tim inti kabupaten atau provinsi terkait masalah pengisian isian pendapatan atau pagu yang dikelola pada madrasah di tempat kami teman-teman disini kami untuk masalah pendapatan tadi yang diisi pada menu pagu definitif pendapatan cuma setengah dari danabus tahun anggaran 2023 untuk madrasah MTSN dan man negeri yang mempunyai DIPA sendiri sedangkan untuk madrasah swasta atau MIN yang tidak mempunyai DIPA jika tidak salah yang diisi cuma danabus tahap 2 nanti silahkan diikuti arahan dari tim inti kabupaten atau pengopensi masing-masing di wilayahnya untuk masalah berapa pendapatan yang diisi kesengguhan atau sesuai dengan ketentuan yang ada tadi oke intinya diisi teman-teman di bagian pagu definitif pendapatan seperti biasa ini kami setengah dari danabus tahunan 2023 yang kami isi untuk masalah videonya sudah kami sampaikan pada video kami sebelumnya terkait masalah pengisian ini dan juga untuk belanja teman-teman disini silahkan diisi sesuai keperluan rencananya dan kebutuhan yang ada pada madrasa berdasarkan kegiatan yang ditambahkan yang sumbernya berasal dari EDM 2022 tadi usahakan dengan rencana belanja habis sehingga sisa pendapatan alonggaran belanja 0 seperti ini teman-teman disini untuk belanja kami ada beberapa kegiatan yang kami tambahkan ada pelaksanaan kegiatan belanja mengajar untuk isinya komponen pembeliannya teman-teman disini terdiri dari 12 komponen ada honor untuk guru ada pembelian buku disini teman-teman ada penggiatan dinas KKG dan lain sebagainya itu untuk KBM nanti silahkan disesuaikan masing-masing madrasa apa isinya untuk KBM disini juga ada kami menambahkan kegiatan extra kurikulir seperti pengamuka hapsi juga kami ada penggiatan KKG MGMP yang kami tambahkan pembelian alat dan bahan praktikum ini ada pengembangan komponen berlima bertakwa disini kami masukkan ceramah keagamaan pengupat tausia ini ada penilaian masalah ulangan akhir penilaian akhir semester ganji penilaian akhir tahun pelajaran atau kenaikan kelas ada asesmen atau ujian madrasa kelas 3 ini untuk penoptimnya teman-teman yang artika tadi beban penyediaan operasional madrasa disini kami masukkan pembayaran listrik air telepon artika dan juga ada honor tenaga kependidikan yang bukan guru disini kami tambahkan juga ada penyediaan pengasana operasional ini nanti disetujui teman-teman di akun kepala madrasa jika sudah dibuat oleh benda harga nyanjian belanjanya untuk melakukan persetujuan seperti biasa teman-teman jika ingin menolak silahkan nanti dimasukkan keterangan jika ingin ditolak misalnya ingin ditolak silahkan saja dimasukkan keterangannya harga misalnya terlalu rendah apa keterangan atau alasan kepala madrasa melakukan penolakan seperti ini tinggal tolak jika langsung disetujui teman-teman tinggal klik disetujui ini untuk masalah sistem atau webnya kenkam terkadang jangannya tengah sibuk teman-teman jadi perlu kesabaran menggunakan input karena seringkali ada informasi muncul terapi tinggi jadi biasanya untuk melakukan penghapusan agak sedikit sulit teman-teman untuk melakukan edit juga agak sedikit kesulitan jika jaringan tadi tidak dalam keadaan normal jadi nanti diusahakan dibuka kembali dicoba lagi mudah-mudahan jaringannya sudah bisa kembali normal sehingga bisa melakukan hapus edit atau berksetujuan terkait masalah pengisian income ini oke intinya seperti itu teman-teman di bagian dashboard ini untuk belanja tadi kita kembali ke atas ke dashboard pastikan nanti sisa belanja disini teman-teman ini sisa anggaran ini 0 disini kami masih mempunyai sisa karena ada tadi yang kami tolak yang belum kami berbaharui pastikan disisa saldo untuk rencana belanjanya disini tadi diusahakan 0 ini untuk penginciannya berdasarkan 8 standar sesuai dengan isian yang kita isi tadi kegiatannya masuk ke 8 standar nasional pendidikan oke seperti itu teman-teman terkait masalah peringkasan pengisian income pendapatan dan lainnya part kedua maaf jika ada soalan atau perangannya semoga nampaknya heb kata bila etaufiq wa'idah assalamualaikum warahmatullahi ta'ala bangka terkaito